Pesiraja Bandar Aceh Pesiraja 2022 setelah menunaikan salat asal berjamaah Akmal yang didampingi Presiden Persiraja Ustaz Zul Selanjutnya ada juga Ustaz Umar Afsanjani, Ustaz Rahmat Rizki Serta dari perwakilan Pemko Bandar Aceh dan anggota DPR menjelaskan Ada beberapa program yang akan dilaksanakan Yakni salat berjamaah, kajian dan memberikan sedekah pada panti asuhan 2 hari sebelum kick off Presiden Persiraja Ustaz Zul juga mengatakan Agar nantinya para pemain diupayakan sebelum bertanding dalam keadaan beruntuk Agar insya Allah kekuatan akan diberikan Allah SWT Insya Allah saya akan coba menerapkan program-program keagamaan Untuk pemain-pemain dan juga untuk nanti bisa juga untuk pengurus manajemen Untuk hari-hari saya akan menerapkan program salat berjamaah Yang insya Allah akan kami jaga Mungkin bagi pemain yang sakit atau yang apa tetap kita kawal Mungkin dia bisa salat sendiri Ya tetap nanti kita perhatikan Dan yang kedua ada kajian Nanti ada waktu-waktu senggang Waktu mereka relax Itu kita buat ada kajian Ada maghrib sampai isa Nanti kita buat kajian Nanti mungkin sifatnya nanti ada kajian Kita ada fun gamenya Tapi bentuk kerohanian Yaitu mereka bisa tanya jawab Mungkin nanti ada door prize-nya Ada apa kita buat Intinya untuk mereka senang Jadi mereka termotivasi Nggak diam, termenung, nungguin Kita jangan seperti itu Kita buat mereka fun Terusnya lagi nanti setiap kita mau tanding Itu H-2 atau H-1 Kita akan adakan sodako ke setiap pantiasuan Jadi nanti kita rotasi pemain Mereka ada beberapa pemain yang kita kirim ke pantiasuan Nanti kita rotasi mereka terus Kita rotasi Nanti kita mintakan ke mereka sisikan Beberapa yang mereka punya Agar mereka terbiasa untuk bersedekah Berbagi Untuk berbagi Nah setelah itu malamnya kita mau main Kita sholat berjamaah Maghrib Mau ke Bada Isa Kita yasinan Kita yasinan dulu Kita yasinan Habis yasinan Kita masuk ke sholat Isa Habis itu kita makan Mungkin nanti itu ada briefing biasanya Ada briefing Kita briefing-briefing Nggak lama Briefing mengenai teknis Nah setelah itu mereka istirahat Nanti coba kita buat mereka Bagaimana mereka lebih relax Tapi mereka bisa masuk dalam ilmu-ilmu keagamaan Di sini juga banyak Alhamdulillah banyak Usah-usah muda kita Yang bisa membimbing mereka Dan satu saya minta tadi Jadi bagaimana nanti jam Eh maaf Saat sholat Mungkin ada jamaah Mereka belajar fikir Ada jamaah Ada tayamum Itu harus kita ajarkan kepada mereka Itu jangan sampai mereka tidak tahu sama sekali Yang insya Allah Kalau bisa bersafar Itu harus Kita selalu kita jaga Yang insya Allah Bisa kita jalankan ya Maksudnya mohon bimbingannya Mohon transfer ilmunya Pelatihnya juga perlu banyak belajar juga Masih Masih ini Ini mumpung-mumpung di sini nih Ini harus ini Ya kan Jangan nanti Belum tobat Ya kan Wah sudah selesai itu juga Kita sholatan Itu insya Allah Kita akan jalankan Dengan bimbingan Apalagi dengan Pak Presiden Tambahan sedikit dari kami Masukkan nih Pak Pelatih Pak Akmal Nanti sebelum bertanding Kalau kita masuk ke Liga 2 ini Begitu kita ditanding Usahakan para pemain kita Ada air wuduk di tubuhnya nanti Nanti dalam keadaan suci Insya Allah kekuatan Nanti Allah akan berikan nantinya Mungkin demikian masukkan Habi Umar mungkin ada tambahan sedikit Bagi kami ya Hanya semangat dan motivasi Kepada para pemain dan tim ya Semoga dengan kehadirannya Bapak Pelatih dan Presiden Yang punya motivasi religi ya Kami pun para da'i ini Para praktisi agama Siap membantu dari segi apapun insya Allah Jadi begitu aja Pak Presiden Ya Tampahan dari Stalinski Ya Sedikit menarik Apa yang disampaikan Bapak Presiden Bahwasannya setiap pemain Harus beruduk dulu Karena dalam fikir syafi'i itu Sujud itu ada tiga Sujud tilawah Sujud syukur Dan sujud sajadah Kemudian Sujud sahwi satu lagi Sujud syukur itu baru dikira sujud Apabila seseorang itu dalam keadaan beruduk Jadi pemain kalau setelah mencetak gol Ketika dia sujud baru dihitung sujud syukur Apabila pemain itu dalam keadaan beruduk Tapi kalau tidak beruduk Tidak dihitung sujud syukur Maka ini program yang sangat cocok Dengan apa yang diajarkan dalam agama kita Semoga Allah SWT meriduainya Ini tambahan mungkin dari Pak Hedi sebagai anggota DPR Luar biasa Persiraja kali ini Kami dari DPR sangat mendukung Apalagi programnya sinergi Dengan program Pak PJ Wali Kota sekarang Dengan program sajadah pajar Jadi dukungan insya Allah Luar biasa Mungkin tambahan sedikit dari ini Pak Zul Kita mewakili pemerintah Kota Bandar Aceh Mereka mewakili Pak Wali Terima kasih Terima kasih Kami rasa dari pemerintahan juga Sangat mendukung program yang telah dilaksanakan oleh Persiraja Yang mana sampai oleh Pak Dewan tadi Dari pemerintah kota juga melaksanakan hal-hal yang demikian Terima kasih Terima kasih kepada media Kalian saudara kami semua Beritakan yang positif terus untuk Persiraja Kalau ada hal-hal kritikan Beri masukan kepada kami Beri kritikan secara Bil hikmah wal mau izatil hasanah Kita saling Watawasaw bilhak Watawasaw bisa Jadi teman-teman media ini Kalau ada yang ingin disampaikan Ingin dipublikasikan Konfirmasi dulu kepada kami Supaya jangan kita ada fitnah disitu Jangan ada adu domba disitu Semua kita bersaudara Semua kita cinta Persiraja Nanti ada di baju Persiraja itu Saya cinta Persiraja Insya Allah Persiraja akan berjaya dan bermartabat Hari Bandar Aceh Samusul Azman Seram Bion TV Persiraja berjaya dan bermartabat Persiraja berjaya dan bermartabat Terima kasih